Camping site Yusuf Rimba, salah satu lokasi yang dikembangkan untuk wisata minat khusus. Kawasan dengan tutupan hutan yang rapat di Sungai Bambu Hitam, berjarak sekitar 10 km dari base camp hutan harapan. Kawasan ini bisa dicapai dalam waktu sekitar 30 menit perjalanan dengan kendaraan double cabin. Untuk berkemah, areal ini mampu menampung 10 orang. Terdapat 10 meja dan bangku berukuran 2,1 x 3 meter, terbuat dari bambu dan dilengkapi 2 toilet. Kita di sini adalah lokasi Yusuf Rimba, di areal ini salah satu untuk wisata minat khusus. Di sini juga kapasitasnya maksimal itu hanya 10 untuk 10 orang dan minimal itu ada 6 orang. Selebih itu tidak karena dia hanya untuk segitu. Dan tenda dibangun di atas kondisinya untuk menghindari dari reptil seperti binatang-binatang mulata di luar. Dan di sini juga dibangun salah satu forest trail yang untuk pengamatan khusus untuk hutan, melihat kondisi hutan yang masih baik yang ada di hutan harapan. Di sini juga ada jalur bird watching untuk pengamatan burung dan ada jalur next fari khusus untuk pengamatan binatang-binatang nocturnal seperti herpek, kodok-kodokan seperti ular juga di sini dan ikan. Untuk melanjutkan ekowisata selanjutnya, yaitu Naik Sapari. Saya dan tim dari Hutan Harapan terlebih dahulu makan malam yang sudah dipersiapkan dari Kem Hutan Harapan. Makan malam di dalam kawasan hutan dengan suara binatang malam merupakan sensasi tersendiri. Naik safari adalah kegiatan lain yang sangat menantang di kawasan ini. Berjalan kaki pada malam hari mengikuti jalur yang telah disediakan, membuat saya bisa menemukan beberapa spesies yang sulit untuk dilihat pada siang hari. Nah, jadi salah satu momen yang bisa kita dapatkan adalah naik safari ya Bang ya. Kita bisa berjalan malam di Hutan Harapan ini untuk melihat jenis hewan-hewan yang keluar pada malam hari ya Bang ya. Adrenalin saya dipacu saat menjelajahi hutan di kegelapan malam. Tentunya tim yang berpengalaman akan mendampingi dan memandu selama perjalanan menikmati aroma dan bunyi-bunyian dari mahluk hutan. Ini adalah Hilarana Picturata, ini salah satu kodok yang biasanya ditemukan di dekatan aliran sungai yang ngalir. Dan ini juga dia hidup biasanya sering ditemukan di sungai dengan kondisi hutan yang masih baik. Jadi kodok ini ciri khas dengan kondisi hutan yang baik. Biasanya kalau hutan yang terbuka, jenis ini tidak akan ditemukan. Wow, kayaknya Bang kalau gitu kita mungkin akan meneruskan perjalanan untuk melihat lagi ya Bang ya. Hewan-hewan apa yang ada di hutan ini. Beberapa satuan noktural menarik seperti serangga, reptil, amfibi, dan mamalia banyak ditemui di sebuah rawa. Dan sungai kecil dengan kondisi hutan sekunder tua berjarak 700 meter dari lokasi perkemahan. Naik safari dilakukan mulai pukul 20.00 sampai pukul 0.00. Wah ini Bang salah satu jenis amfibi yang kelihatannya jinak ya Bang ya. Iya, ini salah satu amfibi kodok yang famili dari Rakopuride. Ini kurikalus appendiculatus. Dan jenis ini juga berkamunplase. Jadi kalau dia saat hingga di daun hijau dia akan berubah warnanya menjadi hijau. Jenis ini hanya sangat sulit ditemuin. Jadi memang amfibi jenis ini hidupnya di atas pohon Bang? Iya, ini salah satu stesis yang hidupnya di atas pohon dari 2 meter, 1 meter, sampai 3 meter di atas pohon. Dia nggak bisa di tanah. Tanpa hutan nggak bisa hidup. Dan jenis ini juga ciri khas biasanya dia ditemukan di rawa yang kering, yang tanpa air terlalu banyak. Kali ini saya beruntung, selain bisa melihat secara langsung berbagai jenis amfibi, kami juga menemukan salah satu jenis ular yang berwarna hijau. Nah jadi selain amfibi, ternyata disini juga ada ular. Tuh bisa dilihat. Bang itu ular apa tuh Bang? Ini adalah piper, jenisnya ini trisimurus hagni. Ini salah satu ular yang berbisa tinggi. Dan biasanya hidupnya itu memang ular pohon. Biasanya dari ketinggian 1 meter sampai 5 sampai 6 meter sampai tinggi. Oke berarti bisanya juga berbahaya seperti kobra Bang? Tidak, berbeda dia. Kalau kobra dia cepat, tapi kalau ini perlahan. Tapi dia terdolong ular berbisa tinggi. Itu bisa kita lihat mungkin ya Bang, posisi kepalanya Bang? Oh iya bisa. Boleh Bang. Jadi silahkan. Silahkan. Nah Bang, sepertinya perjalanan malam ini kita cukupin sampai disini dulu ya Bang ya. Iya, iya. Jadi besok kita akan lanjut lagi ya Bang ya. Ke Pogs 3, kembali menara, lihat landscape hutan harapan. Pokoknya kita keliling hutan harapan. Oke sih. Oke Bang. Oke sih. Setelah seharian melihat berbagai potensi hingga malam hari, saya pun harus beristirahat. Menyatu dengan alam sepertinya menjadi sensasi tersendiri bagi saya. Masih ada satu lagi lokasi yang wajib saya kunjungi. Tapi kali ini saya harus istirahat untuk memulihkan tenaga. Terima kasih.